Halo, selamat datang di Vini Motaro channel, apa kabarnya? Semoga semoga dalam keadaan baik, sehat ya. Karena sebentar lagi kita akan memasuki 2021, aku akan reading mengenai kado-mu nanti. Kado terindahmu nanti di 2021, ya mudah-mudahan yang bagus-bagus ya. Namanya kado bagus dong, ada yang kadonya finansial, ada yang kadonya jodoh, ada yang kadonya union ya. Oke, mudah-mudahan semuanya kamu dapat nih, apa yang kamu harapkan kamu dapatkan di 2021 ya. Makanya aku buat hari ini 4 file ya. Nah, file 1, file 2, file 3, file 4 ya. Tapi tetap ini adalah genre reading, jadi tidak mungkin 100% nyambung atau resonate atau cocok ya. Berarti kalau 1 nggak nyambung, nggak resonate, nggak cocok, kamu pilih file yang lain. Dan apabila 4-4 yang ada yang cocok, nggak ada yang nyambung, nggak ada yang resonate, berarti reading ini simply not for you ya. Reading ini bukan untukmu kalau nggak cocok nih semuanya. Aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini, semua dikembalikan kepadamu. Reading ini nggak bertanggung jawab ya. Makanya harus bijak dan setiap mengambil langkah apapun. Dan karena ini kado, sebelum aku lupa, kamu boleh pilih berapapun ya file-nya ya. Oke, bagi yang belum menentukan, mau pilih yang mana, aku akan mulai dari pas 1 ya. Kamu pause aja videonya, oke bye-bye. Halo, pas 1, tadi kamu pilih oracle yang berbunyi, In any moment I can surrender to the powerful presence of love, through prayer, contemplation, and stillness. Ini bisa diartikan bahwa dalam suatu kondisi apapun, kamu bisa berpasrah ya kepada semesta, kepada ilahi, melalui doa, kontemplasi, dan terdiam ya kamu ya. Terdiam pun berarti udah pasrah menerima apapun yang terjadi di hidupmu ya. Kalau sudah pasrah, biasanya itu apapun yang dikirim balik oleh semesta, pastinya kebaikan, pembaharuan, mengganti sesuatu yang udah hilang, itu kita udah bisa menerima ya. Karena kita udah nggak lagi terbelenggu gitu, oke. Nah, disini aku buka tarotnya ya, ada 5 pedang, 5 of sword, ada demun terbalik, dan ada 3 tongkat ya. Bisa diartikan bahwa di 2021 ini, hadiahnya itu kamu sudah bisa melewati suatu masa di mana ada suatu belenggu ya, yang suatu belenggu yang menahan langkah kamu. Aku lihat seperti digambarkan 5 pedang ini dan ada demunnya terbalik gitu, oke. Dan aku sih merasa di awal-awal tahun atau di akhir-akhir tahun ini suatu kebenaran terungkap ya, suatu tirai sudah mulai tersingkap gitu loh. Maka di sini kamu sudah bisa maju nih, di 2021, kamunya sudah bisa menatap lagi kehidupan gitu loh ya. Seperti kalau digambarkan di deck ini, kayak bawa surfboard gitu ya, papan surf gitu, di mana kamu sudah bisa surfing the life, surfing the love gitu, oke. Dengan semangat baru, karena tongkatnya di sini ada apinya ya, oke. Nah itu sih yang aku lihat ya, kado-nya buat kamu, bahwa kamu sudah siap menerima kehidupan. Nah, aku mau lihat dulu ini ya, wisdom of the oracle-nya apa untuk 2021. Ada exchanging gift men, ya berarti di sini kamu seperti apa ya, ada kehilangan. Aku merasa di sebelumnya, ya bisa di 2020 atau sebelumnya, nah di sinilah kamu akan mendapatkan pengganti dari semesta ya. Kita buka klarifikasi ya, apa sih yang diganti oleh semesta untukmu ya, yang berupa kado gitu, oke. Oke ya, kita lihat kado-nya apa sih untuk jelasnya. Karena di sini emang kamu sudah surrender, sudah pasrah ya. Bagi yang masih merasa terbelenggu, bisa diartikan ada pesan buat kamu agar kamu berpasrah di sini ya. Berpasrah kepada Tuhan Ilahi, kalau ada yang hilang berarti emang bukan untuk muda ngaslaras. Bisa jodoh, bisa kekasih, ya bisa bisnis, ya karena ini general kan. Coba kita lihat apa sih yang kamu dapatkan kado-nya ya. Sama tuh jalan baru ya, page of pentacle, sama ini energinya. Coba aku buka lagi. Nine of cups ya. Kamu punya energi kelegaan, ya aku merasa energi kebahagiaan. Kebahagiaan, gitu loh, aku lihat di sini. Tuh, kan. Nine of pentacles, nine of cups, man. Bisa diartikan gini loh ya, aku merasa ya. Untuk pahal nomor satu. Bahwa hidupmu tuh agak stuck nih, di belakang. Ya, terutama aku merasa banyak di bidang finansial, gitu. Di 2021 hadiah kamu, itu ya. Sebelum kamu mendapatkan kenyamanan hidupmu, di mana materi nanti akan datang kepadamu, ya. Itu kamu harus berpasrah emang, ya. Seperti ini. Kamu harus memberikan dulu cinta di jiwamu. Memberikan dulu kayak kelegaan di jiwamu, ya. Menemukan jalan dulu dengan berpasrah, gitu. Oke, ya ada page of pentacles. Aku sih merasa banyak yang di finansial, ya. Ada exchanging gift, bisa juga diartikan karir kamu di belakang. Ada yang turun atau ada yang hilang. Nah, nanti digantikan oleh semesta, ya. Dengan ini, ya. Nanti pasti apa aja datang deh. Misalnya aku waktu itu karir hilang, ya. Ya, aku ternyata tahu-tahu ada teman ngajak bisnis bareng, misalnya kayak gitu. Ya, walaupun nanti, terus di tengah jalan, stuck ada lagi. Ya, karena pastinya semesta itu ngebimbing kamu. Pastinya di setiap jalan yang kamu tempuh itu, kamu tuh dibimbing, kamu tuh diberikan suatu hikmah, ya. Dalam setiap perjalanan hidupmu, oke. Nah, kita lihat intinya apa sih yang akan kamu dapatkan di sini. Ada Ace of Winter, ya. Sesuatu yang baru, ya. Ace of Winter ini bisa disamakan dengan Ace of Swords, ya. Jadi di sini ada pesan juga agar kamu jangan terlalu ragu-ragu apabila ada suatu challenge itu, suatu tantangan, ya. Dan setiap pelajaran hidupmu seperti barusan aku bilang, ya. Jadi di sini kamu lebih banyak diutamakan untuk mengeksplor ide-ide kamu itu mau ngapain, gitu ya. Jadi besoknya ide-ide itu dalam bisnis, dalam karir, atau dalam cinta. Kalau cinta ide-ide itu berarti gini, kalau aku sih nangkepnya bisa diartikan kamu harus lebih banyak mencintai dirimu sendiri. Kalau dicinta ya, kalau di relationship, kalau itu mengenai bisnis atau karir, pasti kamu lebih tahu apa yang kamu mau in, gitu loh, kalau di bidang tersebut, ya. Oke, karena di sini dituliskan penting untuk kamu untuk berkomunikasi dengan jelas, dengan akurat, ya. Amazing new ideas, ide-ide baru dalam pelaksanaannya, gitu. Ya, ini udah general ya, sayangnya. Jadi bisa dicinta, bisa di bisnis, bisa di karir, ya. Atau di kehidupan lain, apapun, ya. Oke, nah, karena ini tentang pembaruan. Ada exchanging gift, ada yang diambil, ada yang diganti, ya. Ada king of autumn, compassionate, accomplished, charismatic, gifted. Ada seseorang yang akan datang di kehidupanmu. Bisa nanti ada seseorang ini berupa karir, berupa partner dalam bisnis, ya. Di mana dia adalah seseorang yang tegas, ya. Ada ace of winter, ya. Di sini disarankan agar kalian tidak ragu-ragu dalam menghadapi suatu masalah. Ya, jadi lebih ke langsung aja menerapkan ide-mu, gitu loh. Ya, yang aku lihat di sini, berarti emang ada exchanging gift. Ada sesuatu yang diambil, ada sesuatu yang nanti akan kamu dapatkan. Tapi pastinya kamu dong yang harus ngejalanin, kamu dong yang harus melakukan. Baik itu di bidang cinta, relationship, atau di bidang bisnis, ya. Misalnya, karir. Kalau di cinta sih, aku merasa kamu harus love yourself first. Harus mencintai dirimu sendiri. Itu langkah awalnya, ya. Dan ada king of autumn. Ini king of coin, ya. Aku sih nangkepnya bahwa akan ada seseorang atau suatu, aku sih nangkepnya akan ada seseorang yang akan memberikan kamu bantuan, ya. Dalam bidang kerjasama bisnis atau karir, ya. Bisa juga dalam masalah realisasi, bisa, ya. Ya, gitu loh, ya. Karena seseorang ini tuh penuh kasih, ya. Compassionate. Orangnya tuh penuh bakat, ya. Karismatik, seperti itu. Bisa juga seperti itu aku rasa. Karena ada, intinya ini nih aku melihat. Ada exchanging gift nanti kamu di 2021, ya. Ada seorang datang, ya. Ada juga tawaran bisnis atau tawaran kerjasama. Aku lihat nanti untuk highlightmu di 2021, ya. Gitu, ya, Pak Satu, ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa pesannya agar kamu berpasrah untuk melepaskan belenggu. Agar kamu mendapatkan peganti dari apa yang telah hilang sebelumnya. Oke, bye. Halo, Pak H2. Tadi kamu pilih oracle yang berbunyi bahwa kamu menciptakan suatu pemikiran positif, ya. Di keseharianmu. Dan kamu percaya bahwa kamu adalah cinta. Dan keajeban-keajeban itu bisa terjadi. Dan itu adalah natural. Berarti di sini kamu sudah biasa, maksud aku sudah membiasakan dirimu untuk berpikiran positif. Untuk selalu bermanifestasi bahwa apapun yang terjadi hidupmu, ya, pastinya ada naik turun. Pastinya ada suka, ada duka, ya. Dan kita harus mengeset, ya, apa sih. Membuat pikiran kita itu agar selalu positif. Bahwa ke depan ada bahagia. Bahwa ke depan ada cinta. Bahwa ke depan ada rejeki, gitu, ya. Oke. Nah, di sini aku lihat kadomu, ya, nanti di 2021 itu bahwa kamu akan mendapatkan suatu ketenangan hidup, gitu, ya. Kamu tuh akan nyaman aja. Seperti digambarkan oleh Queen of Pentacles, ya. Karena di sini namanya kehidupan, ya, tidak selalu happy, tidak selalu berkelimpahan. Ada naik turunnya, ya. Ya, tapi di 2021 ini kamu tenang, mencapaikan suatu ketenangan, ya. Suatu kedamaian, aku lihat. Dan kamu akan mendapatkan keseimbangan hidupmu, ya. Ada The Lovers. Jadi kamu mendapatkan keseimbangan, mendapatkan ketenangan, dan kamu di sini dilimpahi suatu enlightenment, ya. Suatu pencerahan. Ada pencerahan baru di sini, ya. Ada Ace of One, gitu, ya. Bisa juga diartikan di 2021 ini, kamu ini, spiritualitas kamu sudah berkembang, yaw, gitu, ya. Sudah mulai spiritualitas awakening, kamu sudah mencapai suatu tahap di mana kamu bisa menemukan kedamaian, gitu. Nah, nanti aku buka keterangan lagi, ya, mengenai The Lovers ini. Apakah ini juga bisa diartikan ada seseorang datang di kehidupanmu, ya. Aku buka juga ini Wisdom of the Oracle, bahwa betul kamu, ya, menyeberang dari suatu dunia yang berbeda menuju suatu dunia yang berwarna, ya. Seperti digambarkan oleh Between World ini, bahwa yang dulunya, ya, bisa juga diartikan kamu tuh tidak menyadari perubahan yang terjadi di dirimu itu untuk kebaikan, ya. Karena ada blessing in disguise, aku lihat, gitu. Sekarang kita buat klarifikasi, ya, kita akan cari tahu lagi, lebih detailnya apa sih yang akan kamu dapatkan, ya, kado-nya itu apa di 2021 ini selain kamu mendapatkan ketenangan, spiritualitas kamu sudah berkembang, ya. The Lovers ini merepresentasikan apa saja, ya, selain ketenangan, selain keseimbangan, oke. Sekarang, ya, belum siap. Ada Queen of Cups. Oh, ada The World Man. Three of One. Di belakang, di back of the deck-nya, kamu dapat six of one, ya, suksesan. Ntar aku rapin dulu, ya. Jadi, lovelies, untuk 2021, kado-mu ini adalah energy kenyamanan, gimana sih? Energy ketenangan, ya, ada sesuatu juga yang baru, aku lihat, ya. Kamu memulai sesuatu yang baru, melangkah dengan spiritualitas kamu yang baru, kamu memulai satu yang baru, ya. Di sini aku lihat juga ada kesuksesan yang akan kamu dapatkan, ya. Kesuksesan juga itu bisa diartikan kamu tenang, itu sukses, loh. Kamu tuh peace, gitu, ya, melasakan suatu ketenangan jiwa, keseimbangan antara batin, antara pikiran, ya. Ini aku rasakan peace aja di sini, ya. Ini the love first, berarti bisa juga aku artikan ada seorang datang yang membawakan kamu kedamaian, gitu, loh, ya. Amin, 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 ya. Di sini aku lihat kamu banyak energy, cancer peace Scorpio, ada Aries Leosagittarius, ada Virgothorus Capricorn, ya, gitu. Oke, kita lihat, ya, coba untuk detailnya, varifikasinya lagi, apa sih yang kamu dapatkan, dapat life experience. Jadi, aku merasa, ya, kamu di sebelum 2021 ini, bisa di 2020, bisa malah jauh sebelumnya, kamu dapatkan suatu life experience, suatu tower moment, ya. Di mana, di 2021 ini nanti kamu seperti sudah punya fondasi baru yang jauh lebih kuat, gitu, loh, ya. Dan, ada Prince of Spring, seseorang yang sangat charming, ya, ya, seorang yang pede, ya, Knight of One, ini aku lihatnya, yang passionate, yang akan datang di kehidupanmu, gitu, ya. Di sini juga disebutkan ada, a challenge you can successfully manage, a passionate relationship, oh my God, berarti ini relationship yang akan datang ke kehidupanmu. Ya, di sini sih digambarkan dia lebih ke Aries Leosagittarius, tapi bisa juga bukan, ya, oke. Nah, berarti si The Lovers ini lebih banyak, ya, sebagian besar seseorang yang akan datang di kehidupanmu yang, seperti aku bilang, lebih membawa kamu ke keseimbangan, ya. Bisa juga hal lain, ya, kehidupan kamu tuh intinya seimbang aja, damai, gitu, ya, lovelies, ya. Makasih banyak, ya, file 2 sedang nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum, bye. Halo, file 3, tadi kamu pilih My Fearless Freedom Lights Up The World, jadi keberanianan kamu, kebebas dalam menentukan kebebasan bersikapmu itu adalah, maksud aku bisa mencerahkan kehidupanmu, bisa mencerahkan dunia, ya. Your Fearless Freedom Lights Up The World, oke, nah, kita melihat kadomu nanti di 2021, ya. Oke, disini aku lihat kadomu itu kepercayaan dirimu, ya, kepercayaan dirimu, dan tuntunan semesta, ya. Disini aku lihatnya si Two of Cups ini seperti kamu dituntun dalam perjalananmu nanti, ya. Ada guidance, ada tuntunan, ada bimbingan, ya. Dan dimana disini kamu akan menjadi dirimu sendiri yang seutuhnya, dengan syarat, kamu harus membebaskan dirimu dari belenggu, men, ya, dari Eight of Swords, gitu. Kamu disini banyak energi, Cancer, Pisces, Scorpio, sama Gemini Libra Aquarius, ya, kalau bukan berarti Sun atau, eh, Moon atau Rising, ya, oke. Oke, nah, seperti itu. Jadi bisa juga diartikan ke depan kamu akan mendapatkan sesuatu yang besar, suatu anugerah besar, aku lihat. Karena kamu dibimbing nih ceritanya. Bimbingannya bisa langsung dari semesta. Misalnya kamu mendapatkan anugerah apa, gitu, ya, bisa juga dalam suatu bentuk seseorang yang ada di kehidupanmu. Ya, bisa kekasih, aku lihat, ya, bisa seseorang yang memang sangat mencintai kamu, gitu, ya. Ya, oke, nah, kita lihat apa sih yang kamu dapatkan nanti. Oh, deep knowing, men, just like I said, ya, kamu akan mendapatkan suatu anugerah pengetahuan yang dalam banget, ya. Bisa juga di sini diartikan si Eight of Swords ini adalah sesuatu yang mengekang kamu untuk mendapatkan deep knowing ini, ya. Di sini anugerahnya itu spiritualitas kamu tumbuh, berkembang, ya. Bisa juga diartikan deep knowing ini kamu nanti jadi, apa ya, kayak clear foion, clear cognizant, gitu, ya. Intinya nanti kamu akan mendapatkan suatu anugerah besar, ya, di spiritualitasmu, di jiwamu. Kalau dalam bentuk fisiknya tuh, apa ya, kayak clear foion, clear cognizant, empat, ya, atau bisa juga berkembang ke supranatural, ini yang kamu dapatkan, ya, gitu. Bisa juga diartikan seenggaknya kamu terbijak aja dalam menghadapi kehidupan. Kamu jadi tumpuan orang-orang yang kesusahan, yang people who are lost, gitu, akan datang kepadamu. Itu sih yang aku lihat di sini, ya. Coba aku buka tarifikasi, ya, untuk file nomor tiga ini, apa sih yang akan kamu dapatkan? Tapi tetap ya, apapun itu, kamu harus melepaskan belenggu. Belenggu ini bisa juga diartikan di belakang kamu menghadapi suatu kehidupan, suatu kemelut, ya, yang belum bisa kamu lepaskan, gitu. Bisa juga di sini kamu harus melepaskan itu, memaafkan seseorang atau sesuatu yang membuat kamu sepertinya gak bisa move on, gitu, ya. Karena, oh, dendam juga, bisa juga seperti itu, ya. 9 of 1, 7 of 1, kebanyak energi Aries, Leo Sagittarius, ya, ada 4 of Pentacles, dan ada Will of Fortune. Di belakangnya lagi malah ada ini, 10 of Cups, ya, oke, aku simpen aja di sini, ya. Jadi, intinya, ya, semua akan berbalik, ya, apabila kamu emang melepaskan belenggu, ya, membebaskan seorang yang udah pernah membuat salah kepadamu, membebaskan dendam yang ada di dirimu, ya, pokoknya rilis aja semua, ya, sehingga semua akan berbalik, gitu, aku lihat. Karena di sini, apapun itu, kalaupun masih ada seseorang atau sesuatu yang kayak masih ngincer kamu, itu kamu kuat, ya, seperti digambarkan oleh 7 of 1. Bisa juga, kalau misalnya ini di bisnis atau di karir, misalnya kamu punya ide, kamu harus mempertahankan ide itu, karena di sini aku lihat kamu ke depannya itu seperti di bimbing, ya, gitu, oke. Nah, seperti tadi aku pernah, tadi aku bilang, ya, bahwa bimbingan itu bisa juga dari semesta dalam berupa relationship, ya, seperti digambarkan 2 of Cups, ya, ada seseorang emang datang di kehidupanmu, aku lihat, gitu, night of one, dan apabila kamu sudah berkeluarga atau kamu sudah berpasangan, mudah-mudah sih kamu ke union, ya, apabila kamu sudah berkeluarga, aku harapkan kalian seperti IndiG, 10 cup ini, di mana kamu bahagia dengan anak-anakmu, dengan pasanganmu, ya, dengan orang-orang terdekatmu, ya, apabila kamu lejang, ya, gitu, dan semoga yang lejang itu emang ada orang datang di kehidupanmu, ya. Sekarang kita lihat dari fairy tarot, apa sih yang akan kamu dapatkan keadilan, men? Hmm, oke, ya, emang ada, aku lihat, kondisi yang kamu alami sebelum ini, ya, sebelum 2021, itu akan berbalik ke arah yang menguntungkan kamu, ke arah yang membahagiakan kamu, ya, kan akan ada keadilan, ada justice, gitu, oke, untuk file nomor 3, ya, Take the time to review the details carefully, you will win in the end, fair and objective decision, tuh, kamu akan menang kok pada akhirnya, ya, Fair, ya, adilnya itu, eh, fair, ya, justice-nya itu, ya, dan objective, oke, berarti, Kak Adilang tuh datang, ya, atau susah anak keadaan itu berbalik, apabila kamu emang ini kuncinya, melepaskan kukungan, lihat aja dong, kukungannya tuh juga cuma di kaca doang, berarti cuma di pikiranmu kukungannya itu, ya, bukan di fisikmu, oke, nah, sekarang tentang four of winter, ya, you have what it takes, if only you believe in yourself, berarti disini harus lebih banyak percaya kepada dirimu, ya, thinking that you're powerless when you're not, kamu tuh sebenarnya kuat, ya, seperti digamarkan oleh seven of one ini, ya, lack of self-confidence that keeps you from getting what you want, ini sebenarnya pesan juga, agar kamu lebih percaya diri, ya, kamu akan dianugerahi deep knowing, man, berarti kamu harus lebih banyak percaya diri, ya, dan melepaskan kukungan, seperti aku tadi bilang, jadi kado-nya ini banyak kamu, ya, selain kamu menjadi seseorang yang punya pengetahuan yang dalam, ya, anugerahnya tuh bisa ke spiritualitas kami jauh lebih berkembang, ya, bisa juga ada orang datang di kehidupanmu, dan kamu akan mendapatkan kebahagiaan, keseimbangan, ya, oke, makasih banyak, ya, Pak Tiga sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum, bye. Halo, file 4, tadi kamu pilih, I surrender to a power greater than me, bahwa kamu sudah berserah kepada ilahi, ya, kepada kekuatan yang jauh lebih besar, oke, ini hujan, ya, berarti anugerah ini untuk file 4, ya, bahwa kado yang akan kamu dapatkan di 2021 ini, kamu akan menemukan suatu kenyamanan, suatu keseimbangan hidup, ya, dan di mana kamu di sini, aku lihatnya kalau 5 of 1 di deck ini, kamu seperti ngebangun sesuatu, memulai sesuatu yang baru fondasi di hidupmu, aku lihat, ya, coba aku buka, wisdom of the oracle-nya, apa yang akan kamu dapatkan, oh, man, milk and honey, jadi suatu kenyamanan hidup, ya, kamu dapatkan susu, dapatkan madu, ya, yang akan kamu dapatkan di 2021 ini, di sini intinya, bahwa kamu harus berjuang untuk itu, 5 of 1, you have to make it, gitu loh, kamu harus berusaha untuk menunjukkan itu, dan jangan lupa agar kamu juga berserah kepada ilahi, ya, kamu di sini banyak energi Arius, Arius, Sagittarius, ada energi, Fiscus Cancer Scorpio, ya, oke, nah, kita lihat jelasnya apa aja sih yang akan kamu dapatkan kado-nya, selain kamu akan mendapatkan kenyamanan hidup, ini macam-macam loh, berarti finansial kamu bagus, hubungan kamu dengan teman kamu, dengan orang tua kamu, dengan orang terdekat kamu, itu mulus, ya, karena ada temperance, ini apabila kamu sudah punya pasangan, sudah berumah tangga, bisa diartikan, kamu akan hidup tentram, ya, tentram dan damai, face of pentacles, king of sword, knight of pentacles, oke, di back of the deck-nya, king of one, dong, nah, di sini aku lihat, ya, ada suatu jalan terbuka, emang, untukmu, ya, ada suatu pintu yang terbuka, untuk mulai sesuatu yang baru, ya, bisa dikarir, bisa di bisnis, bisa di relationship, ada pintu terbuka untukmu, bisa juga, ada orang baru emang datang di kehidupanmu, ya, Virgo Taurus Capricorn, energinya, ya, meskipun bisa juga bukan, ya, seperti itu, kalau emang relationship, seseorang ini datang dari belahan dunia yang jauh, ya, gitu, seseorang yang dewasa, aku lihat, karena ini king of one, bisa juga di sini, aku melihat, nanti kamu di 2021, kamu akan udah mendapatkan wisdom, ya, kebijaksanaan, karena kamu di sini sangat nyaman, hidupnya, ya, nyaman deh, gitu ya, tapi diingat, bahwa nyaman ini, dalam arti kepasrahan, di mana kamu udah cukup dengan apa yang kamu punya, nah, kamu tuh kayak menyebarkan, apa yang udah kamu punya, men, apa yang udah kamu dapatkan, kebijaksanaan yang kamu dapatkan, the wisdom that you get, kamu tuh sebarkan ke orang-orang sekitar kamu, ya, seperti itu, berarti di sini juga kamu menyebarkan kebaikan, ya, dengan apa yang kamu dapatkan, itu loh, ya, oke, nah, sekarang aku melihat, apa sih intinya yang kamu dapatkan, ya, ada four of winter, set aside your concern for now, you can make a decision later, solution that come from meditation, the need for more sleep or vacation, oh my god, berarti, ya, ini seperti aku nangkapnya energi-energi sekarang, di mana kamu, ada sesuatu yang kamu pikirin, ada sesuatu yang harus memperbuat, tapi keputusannya nanti aja, kalau kamu sudah tenang, gitu loh, kalau kamu sudah berdoa, sudah bermeditasi, ya, sekarang kamu harus mengisi hidupu dengan cinta, bisa dengan liburan, bisa tiduran aja, ya, pokoknya kamu setenangkan dulu, karena nanti ada jalan kebuka, aku lihat, seperti digambarkan oleh page of pentacles ini, ada jalan yang kebuka, ada pintu yang tertutup, bisa di bisnis, bisa di career, bisa di relationship, ya, seperti itu, karena, apabila kamu sudah menemukan jalannya itu, kamu tinggal memujukannya, ya, menyeimbangkan lagi hidupmu, aku akan menemukan energy milk and honey ini, oke, dan ada queen of autumn, seseorang yang sangat dermawan, ya, dermawati dong, queen, ya, tapi di sini energi, ya, bisa juga gendernya laki atau perempuan, tapi di sini energi queen of autumn, yang gaya, ya, stylish, gracious, anggun, dan praktikal, ya, be practical with respect to how you proceed, the ability to make anything more beautiful, meeting someone who can help you, meeting someone who can help you dreams, meeting someone who can help your dreams come true, bisa diartikan, si king of one ini, atau si knight of pentacles ini, akan datang di kehidupanmu, untuk menunjukkan mimpimu jadi nyata, mimpimu apa, pastinya ini milk and honey, tapi menurutnya apa, bisa juga kekasih, bisa bisnis, bisa karir, itu lho file 4, ya, tadi aku tambahkan, seperti jodiaknya ada yang gemini libra, aku rius juga, tapi di sini yang penting itu intinya, agar kamu berpasrah, ya, berpasrah, membujukkan mimpimu yang tertunda, ya, dan, untuk apa yang masih bingung, masih, apa sih, concern, ada suatu kesulitan, apabila kamu belum bisa menentukan jalanmu kemana, karena jalannya pasti ada, ya, itu kamu, perlu untuk mengisi lagi, jiwamu dengan, kehidupan, dengan cinta, ya, dan hal yang positif, untuk menemukan jalan itu, gitu loh, ini pahaliman ringan banget, nih, aku merasa, ya, ringan, gitu ya, bisa juga diartikan, kamu orangnya, easy, gitu ya, orangnya, apa ya, betul, banyak berpasrah, betul juga orangnya, apa ya, lebih terbuka, gitu, orangnya, ya, bisa juga seperti itu, orangnya, ceria, aku merasakan, makanya sih rezekinya, kehidupannya, sepertinya seimbang lagi, ceria lagi, amin, 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 makasih banyak, kepal, empat sudah nonton, jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe, bagi yang belum, bye,